Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pembesar proses evakuasi delapan penambang yang terjebak di lubang tambang emas ilegal di desa Pancurendang Ajebarang, Kabupaten Bajubas, Jawa Tegah memasuki hari ke-6. Upaya membenung sungai yang dilakukan sebelumnya ternyata tidak efektif. Keluarga dari delapan penambang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan telah mengikhlaskan anggota keluarga mereka yang saat ini masih terjebak di lubang tambang emas ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Namun keluarga tetap berharap di masa evakuasi yang masih berlangsung, para penambang dapat segera ditemukan. Seandainya warga kami tidak terangkat, kami sudah mengikhlaskan Ridokan. Kenapa? Karena tadi itu yang tahu yang kuasa. Allah SWT, kita cuma bisa berencana. Tadi kata Bapak Bupati betul, ini tinggal menunggu keajaiban. Tapi kan lihat kondisi seperti ini. Asal keluarga penambang harus dihadapkan pada kenyataan bahwa anggota keluarga mereka bekerja dalam situasi kerja yang amat sulit. MS, salah satu penambang yang pernah masuk ke dalam lubang, menceritakan tidak mudah untuk bekerja di tambang emas. MS menyebut butuh mental dan keberanian yang kuat untuk bisa masuk ke dalam lubang yang hanya berukuran 80 x 70 cm dengan kedalaman sedikitnya 20 meter itu. Para penambang harus bekerja cepat, membuat sumur dengan kedalaman tertentu, serta membuat lorong untuk bisa menemukan kandungan emas di dalamnya. Agar dapat bekerja dengan aman, penambang hanya mengandalkan balok-balok kayu yang dipasang di bagian tertentu agar lubang menjadi kokoh. Sementara untuk mengatasi air yang kerap muncul saat penggalian, penambang membuat tampungan air seadanya. Terima kasih. Ini buat bangsi ngeasal safety dalam artiku masalah stacknya. Sebuah ini aman sih. Kalau masalah bisa dibeli, Terima kasih Ada saja, cuma kalau di luar kita, sampai itu jalan terlalu, bisa di luar ini, kita menangis apa-apa, tidak nyampe naik, tapi tak punya penang buang, kita sama Pak Makar buat penang buang. Dengan berbagai risiko tersebut, MS menyebut tidak semua lubang yang telah digali menghasilkan emas yang mereka harapkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Darbitias, Metro TV. Terima kasih.